Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Malik disini pada video tutorial kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat sebuah desain yang namanya floral patent nama ini saya baru tahu dari teman kita yaitu Bayu nama desain ini adalah floral patent jadi desain ini cocok untuk sebuah background nah nanti kita akan membuat desainnya dengan bantuan tool Kaledo tapi sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Oke kita lanjut ke tutorialnya yang pertama kita akan buat kanvasnya dengan ukuran sekitar 2000 3000 tool yang kita gunakan yaitu sama tetap kita gunakan seperti kemarin yaitu tolesi dengan radius sekitar 8-10 dan 18 yang kita gunakan yaitu lain tablet dan untuk paletnya udah saya sediakan untuk kalian yang mau mencoba untuk membuat desain ini kalian bisa download paletnya di link di deskripsi palet yang kita gunakan menggunakan sekitar 4-3 warna Oke seperti ini paletnya langsung kita e-drop saja tiap warna palet yang sudah saya import jadi nanti kalian bisa simpan di aplikasinya dan tool yang akan kita gunakan yaitu tool Kaledo tool Kaledo ini ketika kita menggambar di satu sisi maka ketiga sisinya nanti secara otomatis bersamaan akan sama dengan gambar yang sudah saya buat pada satu sisi yang di ujung ini jadi itu akan memudahkan kita dan mempercepat kita untuk membuat sebuah desain background yang bernama floral patent Oke kita mulai menggambar yang pertama kita gambar tangkainya dulu karena kita disini konsepnya kita membuat sebuah tumbuhan kita membuat tumbuhan yang merambat jadi kita bikin tangkainya dulu lalu kita bikin semacam daun untuk lain sketsanya ini kita bikin sederhana aja dulu setelah itu kita coba bikin kelopak atau bunganya pertama kita bikin bunga dulu selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai membuat semuanya lanjut kita akan membuat tangkai baru dan seperti biasa kita tambahkan daun seperti daun yang sebelumnya nah ini kita sekarang bikin kelopak untuk desainnya kalian bisa cari referensinya di Google atau di Pinterest di sana banyak sekali kalian tinggal ketik di tool pencarian yaitu floral patent nanti akan muncul beberapa desain disitu yang bisa untuk kalian dijadikan referensi saya ingatkan lagi untuk kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar nantinya kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang di upload di channel ini oke kita lanjut membuat desain tumbuhannya untuk sketsnya kita buat sederhana saja nanti akan kita lanjut untuk coloringnya untuk coloring nanti kita menggunakan palet yang sudah saya bagikan kalian bisa menduluknya nanti di Google Drive linknya sudah saya sediakan di deskripsi oke kita tambahkan bunga besarnya di tengah sebagai hiasan seperti itu lanjut untuk pewarnaan untuk sketsa yang awal tadi kita turunkan opacity nya dan tool yang kita gunakan untuk pewarnaannya menggunakan tool lazy dengan brush yaitu brush lasso kenapa saya selalu menggunakan tool lazy ini karena selain menggunakan tool lazy ini mempercepat kita membuat sebuah desain menggunakan tool lazy ini menggunakan tool lazy ini nantinya akan memunculkan sebuah karakter desain yang kalian miliki jadi nanti seperti style yang kalian miliki nanti akan muncul dengan sendirinya jika kalian menggunakan tool lazy ini untuk penggunaan paletnya kita urutkan dari yang warna ungu setelah itu kita gunakan yang warna merah seperti ini dan seterusnya oke kita warnai dulu tangkanya kalau untuk penggunaan tool lazy ini agar rapi dan terlihat bagus seperti ini kalian bisa belajar caranya di video saya sebelumnya yaitu cara menggunakan tool lazy kalian bisa belajar disitu bagaimana cara menggunakan tool lazy agar kalian bisa rapi menggunakan tool ini oke seperti ini kita lanjut dan terima kasih untuk kalian para subscriber yang udah setia selalu menunggu video-video terbaru dari channel malefactor dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang di upload di channel ini selamat menikmati selamat menikmati jika kalian mau belajar desain floral patent ini kalian bisa meniru bentuk shading yang saya buat pada tiap-tiap sketsa yang awal tadi dan satu tip untuk kalian agar bisa lancip seperti ini kalian bisa lihat pada tutorial cara penggunaan tool lazy pada video saya sebelumnya untuk pewarnaannya kita urutkan dari yang pertama yaitu warna ungu setelah itu warna merah dan seterusnya sesuai urutan warna palet yang sudah saya bagikan di deskripsi dan untuk kalian yang mau mendownload file-file desain vector dengan kualitas HD saya sudah ada beberapa karya saya yang diupload di akun Pinterest kalian cari saja akun Pinterest saya saya disana yaitu Malik vector selamat menikmati kita buat settingnya secara sederhana saja dan untuk kalian yang mau belajar membuat atau menggambar sebuah desain khusus untuk desain baju distro kalian bisa melihat tutorial yang sudah saya buat pada video sebelumnya yaitu cara menggambar desain vektor untuk kaos distro untuk video selanjutnya saya akan membuat desain vektor yaitu pewarnaan untuk pembuatan vektor bangunan seperti masjid sekolah atau yang lainnya selamat menikmati 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 Dan hasil yang runcing seperti setting ini Kalian bisa belajar pada video sebelumnya Yaitu cara menggunakan tool lazy Untuk tool-tool yang saya gunakan kali ini Yaitu yang pertama adalah lazy tool Yang kedua adalah tool kaledo Jika kita menggunakan tool kaledo Di sini kita hanya menggambar satu sisi saja Dan ketiga sisi dari semua kanvasnya ini Akan secara otomatis mengikuti satu sisi yang sudah saya gambar seperti ini Jadi tool kaledo itu mempermudah dan mempercepat kita Untuk menghasilkan sebuah gambar seperti ini Dan untuk penggunaan brush Untuk pembuatan sketch saya menggunakan Lentap red Dengan tool lazy Dan untuk pewarnaan saya menggunakan Lasso Brush lasso Dan tool lazy Akhirnya video ini sudah selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton tutorial Cara bagaimana membuat sebuah desain factory Yaitu floral patent Jika kalian suka video ini Kalian bisa share di akun sosial media kalian Dan jika ada yang belum mengerti Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah Terima kasih Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya